Ya Allah, kuatkanlah hamba yang masih muda ini selalu direndahkan, dimari orang, disalah-salahkan, dan dipandang sebelah mata hanya karena hidup sebagai kulimuat sawit. Ya Allah, tolong bantu hamba. Ya Allah, Anda tidak minta apa-apa, hanya minta dikuatkan, diberikan rejeki yang lancar, dan bantulah hambamu agar punya lahan juga. Ya Allah, seperti orang-orang. Halo, Sobat Petani. Ini adalah channel Kesong Fram. Channel yang membahas tentang pertanian dan perkebunan. Ini adalah pemanen sawit, mengangkutnya dengan motor, kemudian menggunakan action cam, kemudian kita mengangkutnya dengan pick up, kemudian menyusun, dan mengantarnya ke pabrik. Serta harga sawit terbaru hari ini adalah pelantingan dan segala tentang pertanian dan perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Petani. Hari ini masih di bulan Ramadan ya. Ini berpuasa ya, kita masih panas-panas ya Allah. Sedih kalau diceritain. Jadi hamba minta tolong kuatkanlah hamba. Yang masih muda ini selalu direndahkan, dimarai orang, disalah-salahkan, dipandang sebelah mata karena hidup sebagai kule sawit. Hamba juga mau jadi bos-bos. Mau juga punya lahan. Tapi gimana emang harus susah dulu, harus seperti ini dulu ya. Jadi hamba dulu kan, hamba disini kan cuma transmigran kan sama orang tua. Jadi sekolah itu harus jauh kemarin. Sekolah itu di kota ya. Di kota jaraknya enggak jauh. Sekitar 45 menit sampai 1 jam. Tapi ya namanya di kampung untuk menuju ke arah. Itu ya sekitar jauh perjalanannya. Sekitar 35an kilometer. Itu kalau di kampung jauh banget ya. Karena suasana yang dilewati itu kebun-kebun sawi, jalan-jalan Trans Kalimantan itu ya. Jadi ya pada saat itu hamba ngekos ya. Hamba lagi. Saya ngekos. Ya namanya anak kampung. Tinggal di kota baru aja. Tentu saja teman-teman itu kan namanya masih sekolah kan SMA. Ya selalu aja kita itu direndahkan ya. Kayak dipenang sebelah matai. Apa sih? Dari kampung. Anak petani aja lagi. Gitu kan. Ya memang saya kalau pulang itu panen sawit. Waret sawit. Memang. Memang. Benar. Saya anak petani. Kuli muat sawit saya ini memang. Sebenarnya gak ada yang salah. Benar semua. Tapi ya karena itu hamba disini minta dikuatkan aja. Karena kita minta kuatkan dari Allah SWT. Setelah mungkin saya sudah tidak kuat ya. Apalagi saya lulus itu dulu kerja sebulannya cuma dapat 800 ribu ya. Kerja di luar ini. Di luar sawit tuh. Sebulan cuma 800 ribu ya. Itu hampir setahun ya. Kerja serabutan-serabutan yang lain juga. Ya gak. Dapatnya gak seberapa. Jadi saya sambil dengan gaji 800 ribu itu. Saya kalau pulang kerja itu tetap panen ya. Tetap muat sawit ya. Jadi kalau orang-orang liat itu. Posionnya gitu kan. Jadi saya dulu pernah SMA itu. Dapat beasiswa ya. Beasiswa. Gak tau itu beasiswa apa ya. Sepertinya beasiswa tidak mampu. Karena saya bukan orang yang berprestasi ya. Karena mau berprestasi bagaimana. Kalau sehariannya aja sudah kerjanya berat ya. Mau ngerjain apa. Ya susah. Untuk bidang akademik ya tentunya. Kalau bidang yang lain ya. Mungkin bisa. Tapi ya tentu saja sebagai petani. Enak petani muat sawit. Dan anak kampung itu untuk. Punya prestasi mendapatkan. Yang maksudnya dapat beasiswa prestasi itu ya. Sangat. Kecil ya pemikinnya. Jadi itu ya adalah beasiswa tidak mampu ya. Karena saya anak petani ya. Jadi waktu itu berapa. Kalau enggak 800-500 ya. Dapat beasiswa itu. Ya. Biasanya itu. Pakai perebe di kota. Ya tetap aja dilihat. Kamu dari mana. Tinggal di mana. Orang tua mau kerja apa. Petani. Oh petani. Jadi orang-orang melihat kasihan gitu. Ya. Kalau direndahkan secara langsung. Ya enggak. Tapi ya. Tetap aja. Orang-orang melihat kasihannya orang-orangnya. Ya saya sih selalu bersyukur ya. Dengan apa yang ada. Walaupun ya hitungannya. Muat sawit. Kuluh muat sawit ini. Enggak banyak ya. Dapatnya. Untuk panen sawit itu. Satu tonnya ya. Itu. 275 sampai 300 ya. Dari 250 sampai 300 ribu. Untuk satu tonnya ya. Dan biasa itu. Orang-orang panen itu. Enggak. Luarang-orang panen itu. Orang-orang panen itu enggak sendirian ya. Biasanya berdua. Jadi otomatis satu ton itu. Kita 300 dibagi dua. 150, 150. Kalau panenannya sampai 10. 10 tempat. Ya mungkin sebelumnya memang dapat. 1.500.000. Tapi kalau. Yang dipanen cuma. Dua tempat. Tiga tempat. Dapatnya cuma 3 ton. 3 ton. Kalau 150 ya. Cuma 4 setengah. 450 ribu. Enggak banyak. Jadi sebenarnya. Kuli muat sawit ini. Enggak banyak dapatnya. Kalau dibanding kulit bangunan. Ya nanti kita buat perbandingannya lah. Antara. Kuli muat sawit. Sama kulit bangunan itu jauh ya. Bedanya sangat jauh sekali. Dan kerjanya. Beratnya jauh. Sangat jauh ya. Ya mungkin sampai sini dulu. Mumpung ramadhan. Semoga Allah mengabulkan. Semua doa kita ya. Semoga. Dinaikan derajat. Kita semua. Semoga kita para kulit muat sawit. Bisa. Diberikan. Titipan oleh Allah sebuah lahan ya. Agar. Kita bisa. Hidup secara layak ya. Dan. Seandainya nanti. Derajat kita naik. Kita tidak boleh melupakan. Bahwa kita dulu pernah. Sebagai kulit muat sawit ya. Dan percayalah. Ketika kita nanti sudah. Di atas. Tidak tinggi. Maksudnya derajat kita. Itu adalah buah dari. Usaha kita. Selama ini ya. Sebagai. Kulit muat sawit. Atau kulit-kulit yang lainnya. Ya terima kasih. Sampai. Sampai. Usaha kita dulu. Untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.